Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkulian pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas bagian pertama untuk analisis FOIA. Ada pun yang akan dipelajari pertama adalah dijelaskan mengenai konsep dasar analisis FOIA, kemudian diingatkan kembali mengenai direct FOIA yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis FOIA, kemudian spektrum frekuensi dan pemanfaatan atau aplikasi analisis FOIA. Seperti kita ketahui, kalau kita melihat sinyal secara khusus dalam hal ini hanya untuk sinyal periodik, apapun ya, sinyal periodik misalnya yang ada di alam ini, Biasanya sinyal periodik ini adalah merupakan gabungan atau dapat diekspreksikan sebagai kombinasi dari beberapa sinyal sinusoidal. Misalkan, ada suatu deretan sinyal sinusoidal ini, kemudian deretan sinyal sinusoidal ini dikombinasikan sehingga dihasilkan suatu sinyal resultan atau resultan sinyal yang bersifat periodik. Ini digambarkan pada deretan sinyal yang berwarna merah ini. Sinyal resultan atau resultan sinyal ini bersifat periodik. Anda lihat, dihasilkan sinyal resultan yang bersifat periodik pula dari deretan sinyal sinusoidal yang dikombinasikan. Dalam hal ini, sinyal resultan ini akan berulang di setiap periode tertentu. Nah, sinyal resultan ini dapat dikatakan sebagai hasil penjumlahan dari sinyal-sinyal sinusoidal. Sekarang kita lihat, misalkan terdapat sebuah sinyal. Ini adalah gambar sinyal yang terekot dalam seismogram. Walaupun kita ketahui sangat sulit mendapatkan sinyal periodik dari pergeseran tanah atau pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi ini. Kita asumsikan, misalkan, sinyal ini, sinyal yang ditangkap oleh seismograf ini merupakan gabungan dari sinyal-sinyal yang lainnya. Nah, kalau kita asumsikan sinyal ini adalah periodik, maka untuk mendeskripsikan resultan sinyal atau penjumlahan seluruh sinyal yang ada secara kuantitatif dalam hal ini berupa model atau fungsi matematis tertentu, maka diperlukan atau digunakan analisis Foyer. Jadi, analisis Foyer merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis sebuah fungsi tertentu dengan mengurahkannya sebagai suatu deret atau integral fungsi tertentu. Yang tentu saja fungsi tertentu ini, sifat-sifatnya telah diketahui seperti fungsi folinom atau trigonometri. Maka, dalam analisis Foyer diperlukan deret Foyer, yaitu berupa basic mathematical tool. Dalam hal ini, deret Foyer kita gunakan untuk merepresentasikan sinyal. Sinyalnya dalam hal ini tentu saja sinyal yang periodik. Kita lihat, ini adalah plot sinyal XT yang mempunyai periode T yang digambarkan dalam domain waktu. Maka, untuk merepresentasikan sinyal periodik seperti ini, kita gunakan formula deret Foyer dalam bentuk trigonometri untuk sinyal periodik XT, yaitu berupa A0 ditambah A N cos N omega 0 T ditambah B N sin N omega 0 T dengan N-nya mulai dari 1 sampai tahingga. Nah, maka kita bisa lihat sinyal sinusoidal yang direpresentasikan dalam formula deret Foyer terdiri dari komponen gelombang sinus dan cosinus dengan mempunyai frekuensi fundamental omega 0. dan terdapat koefisien Foyer yaitu A0, AN, dan BN. Nah, koefisien Foyer ini menunjukkan seberapa besar kontribusi dalam hal ini amplitudo sinyal sinusoidal di setiap harmonis ke tertentu, di setiap harmonis ke N tertentu pada sinyal resultat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat seperti ini. Ini adalah sinyal square dari sebuah sinyal tertentu yang bersifat periodik XT. Periodenya adalah T sama dengan 1 dan lebar pulsanya adalah 0,4. Ya, dalam domain waktu. Jika kita kuantitatifkan sinyal ini menggunakan deret Foyer dan menggunakan formula ini. Kita lihat sinyal ini adalah untuk sinyal yang fungsi genap. Maka deret Foyer-nya direpresentasikan dengan ini. XT sama dengan A0 ditambah sigma N mulai dari 1 sampai tahingga dari AN cos N omega 0T. Masih ingat ya, fungsi genap dan fungsi ganjil pada deret Foyer. Maka, apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari koefisien Foyer-nya. Mencari A0 dan AN-nya untuk N mulai dari 1 sampai tahingga. Silahkan Anda membuka kembali. Mengingat kembali perkulian sebelumnya mengenai deret Foyer. Anda lakukan hitung sehingga diperoleh nilai koefisien Foyer-nya seperti ini. A0-nya adalah 0,4, A1-nya 0,6, 0,55, A2-nya 0,1871, dan seterusnya. Di sini dicari nilai koefisien Foyer-nya sampai A untuk N sama dengan 4. Silahkan Anda hitung ya. Nah, sehingga kita akan, di sini kita akan gambarkan untuk yang pertama ketika N-nya sama dengan 0. Maka Anda lihat di sini, nilai A0 berada sinyalnya di 0,4. 0,4 hanya di 0,4. Kemudian, kita jumlahkan untuk AN cos N omega 0 T untuk N 0 sampai dengan 4. Kita lihat yang pertama untuk yang A0. Sinyal aslinya adalah yang ini, yang grafik warna merah ini. Oke. Nah, sinyal yang dihasilkan ketika kita masukkan untuk N sama dengan 0, artinya pada 0 frekuensi yang dihasilkan sinyalnya yang warna biru ini. Maka Anda lihat antara sinyal asli dengan sinyal yang dihasilkan yang berbeda ya kan. Maka kita lihat untuk yang N sama dengan 1. Oke. Dihasilkan sinyalnya seperti ini. Warna biru ini. Kita bandingkan, kita jumlahkan gitu ya untuk sinyal dari N sama dengan 0 sampai dengan 1 dibandingkan dengan sinyal aslinya yang warna merah ini bentuknya seperti ini ya. Masih belum harusnya sinyal yang dihasilkan dengan yang aslinya itu yang warna biru dan merah ini sama. Bentuknya sama. Gitu ya. Nah A1 ini yang ini nih merupakan nih biru ini sebetulnya adalah A0 ditambah A1 cos omega 0 P grafiknya warna biru ini. Ini biasanya disebut sebagai frekuensi harmonis pertama atau osilasi pertama atau dikatakan sebagai fundamental harmonis. Oke sekarang kita lihat untuk yang N sama dengan 2 dengan cara yang sama oke kita jumlahkan untuk N0 sampai dengan 2 ini yang dikatakan harmonis kedua. Kemudian untuk yang N sama dengan 3 dengan cara yang sama kita prole ini ini yang dikatakan sebagai harmonis ketiga. Anda lihat bentuknya sudah agak mirip ya dengan sinyal aslinya grafik yang merah ini ya dan yang biru ini. Kemudian kita lihat untuk N sama dengan 4. Oke bentuknya ini kita jumlahkan nih seperti ini ya. Anda lihat antara sinyal asli yang warna merah dan hasil deret OY-nya nih 0 cos omega 0 T dengan N-nya adalah 4 hasilnya warna biru. Warna biru ini diperoleh dari ini menjumlahkan 0 tambah 1 cos A2 cos A3 cos ini ini yang dikatakan sebagai sinyal harmonis keempat osilasi keempat. Anda lihat bentuk sinyal yang dihasilkan sudah menyerupai sinyal aslinya. Anda bisa teruskan untuk frekuen untuk koeficien atau N osilasi 5 6 dan seterusnya sampai 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 didapatkan sinyalnya sama dengan sinyal aslinya. Maka dengan deret OY-nya kita bisa mekuantisasi merepresentasikan sinyal periodik yang warna merah ini. Nah sekarang kita lihat sinyal yang dengan periode tertentu ini kalau tadi digambarkan dalam bentuk deret FOIA dalam bentuk trigonometri. Nah biasanya untuk merepresentasikan sinyal yang lebih kompak yang lebih ringkas dari deret FOIA biasanya direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematis dengan fungsi eksponensial atau kita menyebutnya sebagai deret FOIA dalam bentuk eksponensial. cara matematis dituliskan seperti ini. Oke bentuk eksponensial. Nah bentuk ini sinyal XT dalam bentuk sinyal deret FOIA bentuk eksponensial yaitu sigma dari N minus tahingga sampai tahingga untuk CN dikali E pangkat CN omega 0 teta muncul bilangan kompleks ya. Nah persamaan ini biasanya disebut sebagai sintetis equation. Pertamaan sintetisnya. Nah sinyal periodik ini direpresentasikan sebagai penjumlahan tertentu dari eksponensial kompleksnya. Maka kita lihat kita memerlukan sama mencari koefisien FOIA-nya yaitu nilai koefisien CN-nya. Kita diperoleh kita mendapatkan nilai koefisien FOIA-nya adalah dengan formula ini. Satu per periodenya dikalikan dengan integral. Kita gunakan batas integralnya menggunakan periodenya dari sebuah sinyal Xt dikalikan dengan ini E pangkat min jn omega 0t d2. Nilai koefisien ini biasanya disebut sebagai analysis equation. Jadi persamaan analisisnya. maka kalau kita melakukan analisis FOIA-nya, maka yang diperlukan adalah mencari nilai koefisien FOIA-nya. Sedangkan kalau sintetis equation adalah kumpulan dari berbagai macam sinyal periodik yang kita jumlahkan. maka sangat penting, sangat urgent untuk mendapatkan nilai koefisien FOIA-nya secara benar agar kita bisa menganalisis sinyal dengan baik, dengan benar. Nah, seperti kita ketahui deretan sinyal, kemudian kita kombinasikan dihasilkan resultan sinyal yang periodik pula. Nah, resultan sinyal ini, yang periodik ini, biasanya di representasikan dalam domain frekuensi. Dalam hal ini, nilai koefisien FOIA-nya yang sudah diperoleh, nilai CN ini, diplot terhadap FOIA model label atau di setiap M tertentu. Ini yang dikatakan sebagai spektrum frekuensi dari sebuah sinyal. Jadi, nilai koefisien FOIA diplot terhadap M tertentu. Dihasilkan atau yang disebut sebagai spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi mulai dari N sama dengan 0 atau dikatakan zero frekuensi, N sama dengan 1, harmonis ke 1, istilahnya seperti itu yang Anda mungkin dulu pernah mendapatkan, N sama dengan 2, harmonis kedua, artinya osilasi kedua, dan seterusnya. Nah, spektrum frekuensi ini menjelaskan berapa banyak frekuensi yang muncul di saat yang hadir pada sebuah sinyal. Nah, proses mendapatkan koefisien ini, koefisien FOIA ini disebut sebagai analisis spektral. jadi analisis spektral adalah penaksiran dalam domain frekuensi untuk menelahah, untuk mengecek perioditas yang sulit ditemukan dalam domain waktu. Jadi, ada kalanya periode, keperiodikan itu sangat sulit kita lihat kalau sinyalnya direpresentasikan dalam domain waktu, tapi akan lebih mudah kita lihat periodinya kalau direpresentasikan sinyal itu dalam domain frekuensi. Kita lihat aplikasinya. Jadi, analisis FOIA seperti kita ketahui sebelumnya, digunakan untuk men-analisis atau mempelajari sinyal. misalnya contohnya seperti ini. Sinyal dalam domain waktu. Kita lihat amplitudonya seperti ini. Sinyal ini misalnya kita akan lihat hanya di bagian ini saja, bagian kecil saja dalam domain waktu. Misalkan untuk waktu diantara 0,3 sampai 0,35 detik. maka ini adalah representasi atau gambaran amplitude untuk melihat perioditasnya ini cukup. Mungkin agak terlihat atau akan lebih mudah jika kita gunakan analisis FOIA. kita buat magnitude ini besarnya fungsi sinusoidal dalam sinyal misalkan dalam domain frekuensi. Maka besarnya sinyal kita bisa lihat periodisnya frekuensinya seperti ini dan besarnya magnitude seperti ini. Inilah gunanya analisis FOIA. jadi sinyal di representasikan dalam domain frekuensi agar terlihat perioditasnya. Kemudian kalau sinyalnya misalnya seperti ini amplitude jadi lebih kompleks lebih rumit ya. Kenapa misalnya sinyal yang tadi itu kita berikan noise atau gangguan maka bentuknya akan seperti ini. Sekarang kita akan lihat di bagian ini bagian yang sama kita zoom ya untuk waktu dari 0,3 sampai 0,35 detik amplitude nya seperti ini. Nah Anda lihat kita akan menganalisis sinyal ini seperti apa maka akan lebih mudah kalau kita plot sinyal itu dalam domain frekuensi. oke nah kita lihat nih pada bagian ini ini di frekuensi sekitaran 300 ya kemudian 700 adanya lonjakan magnitude gitu ya nah ini yang dikatakan sebagai distorsi atau gangguan distorsi di sekitaran frekuensi ini nah Anda lihat sifat distorsi ini mudah terdeteksi dalam domain frekuensi dibanding dalam domain waktu oke aplikasi analisis FOIA lainnya adalah ketika kita melihat sebuah sistem suspensi pada kendaraan misalkan disini mobil punya masa M kemudian terhubung ke jalan dengan sistem suspensi seperti ini sistem suspensinya menggunakan pegas pegas mempunyai karakteristik tertentu K dan tentu saja diberikan sebuah dashboard atau gaya gesekan dengan koefisiennya B nah permukaan jalan yang tidak rata seperti ini atau tidak beraturan ini dapat direpresentasikan dalam bentuk resultan frekuensi sinusoidal menggunakan analisis foyer nah sehingga harusnya sistem suspensi ini frekuensinya bisa sama gitu ya dengan frekuensi permukaan jalan yang tidak beraturan ini atau agar terjadi resonans kalau terjadi resonansi ya berarti kan si mobil ini bergerak sama dengan frekuensi sinusoidal resultan dari jalan ini nah suspensi ini biasanya yang baik mobil itu ketika bergerak ya seberapa permukaan jalan tidak beraturan misalnya ada polisi tidur yang lain-lain suspensi kendaraan yang nyaman itu adalah tidak terganggu dengan apa namanya tidak terganggu secara signifikan gerakan mobil itu dengan medan jalan yang tidak beraturan seperti ini nah maka suspensi ini sistem suspensi ini biasanya digunakan untuk merancang atau meredam frekuensi yang dari dihasilkan dari permukaan jalan yang tidak beraturan nah prinsip seperti ini meredam frekuensi ini juga digunakan ketika merancang sebuah rumah tahan gempa disini kita lihat ini adalah simulator dua buah rumah yang dibangun satu menggunakan prinsip suspensi tadi yang dikatakan sebagai building isolated founding ground jadi dia gedungnya ini di isolasi dari pengaruh gerakan yang ada di bawah permukaan tanah ini kemudian yang bagian kanan adalah gedung konvensional atau gedung pada umumnya yang tidak menggunakan sistem redaman tadi lihat ketika di ground ini atau di lempengan bumi bawahnya terjadi pergerakan maka relatif building yang dilakukan isolated ini dia relatif tidak bergerak nah prinsip ini sudah diaplikkan ini adalah detailnya untuk yang building dengan isolating dari ground motion seperti ini dia gedung gedung yang di atasnya itu relatif tidak ikut bergerak karena sudah ada yang namanya section of lid rubber bearing isolator dia dipasang di penyangga bawah gedung nah prinsip ini sudah diaplikasikan di sebuah hospital di Tohoku Jepang ketika ini adalah rekaman video ketika di Tohoku diguncang gempa dengan kekuatan di atas 8 skala Richard Anda lihat relatif gedung ini bergerak tapi tidak sampai hancur gitu ya bahkan beberapa Anda lihat disini peralatan dan lain yang ada disini relatif tidak hancur karena adanya gunjangan yang sangat besar gitu oke jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di forum kelas selanjutnya akan dibahas mengenai transformasi foyer masih dalam rangkaian analisis foyer pada sinyal terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat